Playboy dari Nanking Jilid 5. Ya, dan cukup liai, Chiok Moi. Rupanya si Dewa Matukeranjang benar-benar sudah mewariskan ilmu-ilmunya pada bocah ini. Dan kita harus membunuhnya, lalu membawa kepalanya kepada si Cimbok. Benar, karena itu mainkan siang kiam chiang, tangan pedang sepasang, Chiok Moi. Bunuh dan robohkan pemuda ini. Fang Fang terkejut. Akhirnya dua orang nenek itu mengeluarkan kepandayan mereka yang lebih hebat, mempergunakan sepasang tangan untuk menyerang dengan siang kiam chiang, hebat mendasing-desing dan kian lama kian tajam. Ming Ming yang ada di pinggir saja tiba-tiba bajunya terbabat robek, tersambar angin pukulan tangan pedang itu. Dan ketika gadis itu berteriak tertahan dan mundur menjauh, terhuyung, maka di sana Fang Fang berteriak agar Ming Ming cepat ke puncak. Laporkan pada Suhau, aku tak dapat menghadapinya terus-menerus. Hai Hik, nenek di sebelah kanan mengejek, tertawa nyaring. Kau boleh sombong mampu menghadapi kami berdua, anak muda. Tapi sebelum gurumu datang pasti kami telah memenggal kepalamu. Aku akan bertahan, kerang dan tongkat Fang Fang yang tergetar bertemu tangan pedang tiba-tiba kali ini terdorong dan Ming Ming pucat, melihat Fang Fang gugup dan kembali kiam chiang dari nenek di sebelah kiri maju menyobek. Dua irisan tajam menguak baju pemuda ini, Ming Ming tak tahan lagi. Maka ketika Fang Fang mengulang perintahnya agar segera pergi tiba-tiba gadis itu terisak dan berkelebat ke atas gunung. Baik, kau tahan mereka, Fang Fang. Aku akan memanggil subor dan suhumu. Fang Fang girang. Dia tak dapat bertahan terus dengan caranya seperti itu. Dua nenek ini amat liai dan repotnya dia tak berani membalas dengan keras. Sebetulnya dia memiliki jurus-jurus berbahaya yang dapat mematikan, tapi karena dua nenek ini tak dikenalnya siapa dan mereka rupanya juga pernah berhubungan dengan gurunya seperti halnya nenek Mei Mei maupun Lin Lin. Maka Fang Fang khawatir kesalahan tangan dan nanti bimarahi burunya, hal yang membuat dia setengah hati dalam melayani lawannya dan itu merepotkan Fang Fang sendiri. Tapi begitu kekasihnya berkelebat ke atas dan Ming Ming sudah terbang ke puncak. Maka Fang Fang gembira dan tiba-tiba memutar tongkatnya secepat kitiran, mulai melakukan jurus-jurus dari ilmu esilat naga merayu Dewi. Haha, kalian pun tak dapat bersombong mengatakan aku, nenek-nenek siluman. Aku masih dapat bertahan sampai datangnya suhu. Tak mungkin nenek di sebelah kanan membentak. Kau sudah mampus kalau gurumu tiba, bocah. Dan kami akan gembira mempersembahkan kepalamu kepada gurumu itu. Kalian terlalu bersemangat. Boleh kita bertaruh. Haha, justeru kalian yang tak mungkin melakukan itu, nenek bau. Dan aku akan mencium pantat kalian kalau dapat. Trak, kering dan Fang Fang yang menambah tenaganya menolak tangan pedang tiba-tiba membuat nenek di sebelah kanan melengking, tergetar dan terhuyung dan kembali pemuda itu dapat bertahan. Fang Fang hanya menangkis tangan pedangnya dan tongkat pemuda itu sudah bergulung-gulung menyembunyikan tuannya, nenek ini memekik dan marah bukan kepalang. Dan ketika nenek satunya membentak dan minta agar temannya menyerang di belakang, dia sendiri di depan, maka Fang Fang harus memutar rapat gulungan tongkatnya itu. Bocah ini harus direbohkan. Atau kita harus malu kalau si Dewa Matukeranjang keburu datang. Benar, dan keluarkan ginciam, jarum perak, HWA Cici. Bunuh dan robohkan pemuda ini secepat mungkin. Fang Fang tiba-tiba terkejut. Siang Kiam Ciyang yang dimainkan lawan mendadak diiringi kilatan sinar-sinar putih yang menyambar dirinya. Tujuh jarum perak menyambar dari belakang dilepas si nenek kedua, yakni yang dipanggil Ciyok Wai itu, Seng Adik. Dan ketika nenek di depan atau Seng Enci melepas tujuh ginciam membantu adiknya maka Fang Fang repot dan memaki mereka. Curang trik-trak. Dua nenek itu kagum. Mereka mau tak mau memuji juga, empat belas jarum yang mereka sambitkan ternyata runtuh semua, dipukul tongkat. Dan ketika pemuda itu tertawa-tawa dan mainkan silat tongkatnya lagi dengan cepat maka mereka merah pada mendengar seruan si pemuda. Hei, kalian harus malu berbuat curang. Kalian pun masih cantik-cantik dan anggun. Hadapi tongkatku tanpa bantuan senjata gelap, Cioieie, Bibi Jiok. Atau aku akan melapor pada suhu bahwa kalian tak gagah dan suka membokong. Hektometer, gurumu itu si tua bangka busuk. Kau melaporkan kami tidak takut. Bederbah, kau harus kami bunuh, bocah. Kau akan kami bunuh dan si nenek yang murka dan melengking tinggi tiba-tiba mempercepat permainan tangan pedangnya dan melepas senjata-senjata gelap lagi, merepotkan Fang Fang dan dua nenek itu kini berkelebatan ganti-berganti. Mereka mengelilingi Fang Fang dan Fang Fang semakin mempercepat putaran tongkatnya pula. Dia mainkan itu sambil tertawa-tawa, melepas senyum dan ejekan-ejekan yang menyakitkan. Maklumlah, selama itu Fang Fang belum juga dapat direbohkan. Dan ketika mereka merah padam karena pemuda itu mengurung demikian rapat gulungan sinar tongkatnya dan jarum maupun tangan pedang selalu tertolak bertemu tongkat di tangan pemuda itu maka nenek di sebelah kiri tiba-tiba membentak. Angin meledak ke timur. Fang Fang tak mengerti. Nenek di sebelah kiri itu tiba-tiba berjungkir balik setombak, mundur. Dan ketika adiknya juga melakukan hal yang sama dan keduanya membiarkan Fang Fang memutar tongkat secepat kitiran tiba-tiba dua nenek itu bergerak dan tangan mereka melempar granat tangan. Hei-i Fang Fang berteriak keras, baru sadar, kaget bukan main dan terkes iyaplah pemuda ini melihat apa yang terjadi. Kiranya kata-kata tadi adalah merupakan sandi atau isyarat rahasia di mana si nenek pertama menghendaki saudaranya melepas granat jengkel karena dirinya belum dapat dirobohkan. Dan karena Fang Fang baru tahu setelah granat dilepas ke arahnya maka pemuda ini tak dapat berbuat banyak dan tongkat dilempar untuk menghantam granat pertama. Granat yang kedua Fang. Fang tak tahu harus berbuat bagaimana lagi. Saat itu dia gugup dan pucat. Apa yang dilakukan dua nenek ini sungguh di luar dugaan dan keji, mereka benar-benar hendak membunuhnya dan tak malu-malu berbuat curang, curang dan licik. Namun ketika Fang Fang berjungkir balik meledakan granat pertama dan pucat. Melihat granat kedua tiba-tiba berkelebat bayangan gurunya yang sudah membentak menangkap granat kedua. Tahan. Granat kedua tak jadi meledak. Granat ini masih di udara ketika tahu-tahu sudah tertangkap oleh si Dewa Matukeranjang itu, digenggam namun akhirnya dilempar ke kiri. Dan ketika granat itu mi ledak dan Fang Fang sudah selamat disambar gurunya maka Dewa Matukeranjang melayang turun dan hingga bagai seekor burung garuda besar. Ah, kalian kiranya si kakek berseru, berkejap-kejap. Kau, Bi Giok? Dan kau, Bi Hwa? Dua nenek itu, yang dipanggil Bi Giok dan Bi Hwa tertegun. Mereka sudah berhadapan dengan orang yang mereka cari-cari ini namun mereka bengong. Dewa Matukeranjang yang sudah tua itu ternyata masih gagah juga, garis-garis ketampanannya tak lenyap dan tiba-tiba terisaklah mereka berdua. Dua, kegagahan dan ketampanan Dewa Matukeranjang ini mengingatkan mereka akan kisah belasan tahun yang lalu, kisah-kisah indah namun berakhir dengan menyakitkan. Dan ketika kakek itu tertegun dan menyapa mereka, Matukeranjang berkejap dan berseri-seri tiba-tiba kakek itu sudah menyambar mereka dan tertawa bergelak. Haha, kalian ini, Bi Hwa? Aih, masih cantik-cantik dan tidak kelihatan tua. Ah, kalian semakin matang dan sempurna saja. Haha, setelah aku tahu siapa musuh muridku maka tak perlu aku membunuh. Haha kakek itu memeluk, langsung saja menciumi keduanya dan dua nenek yang terisak itu tiba-tiba menangis. Entah bagaimana tiba-tiba saja bertemu dengan kakek ini mendadak semua kemarahan mereka lenyap. Dewa Matukeranjang sudah menyambut mereka dengan begitu gembira dan ciuman-ciumannya itu pun amat membahagiakan. Kakek ini mengecup sedikit cuping telinga mereka, hal yang paling amat mereka sukai. Maklumlah, ciuman itu mudah membangkitkan birahi dan menangislah. Mereka terseduh-seduh di dekapan kakek ini, yang telah memeluk mereka. Dan ketika semua kemarahan lenyap dan Fang Fang Melongo melihat gurunya menundukkan dua nenek-nenek ini dengan mudah maka berkelebatlah bayangan Ming-Ming bersama gurunya. Chazwat, eh gawat. Cingbok, siapa mereka ini? Kau mencium dan peluk di bawah ini? Jahanam, sebutkan siapa dua nenek-nenek tua bangka ini, Cingbok. Dan katakan apa artinya ciuman dan pelukanmu kepada mereka ini. Cingbok, si Dewa Matukeranjang terkejut. Kakek itu berhenti mencium dan Fang Fang melihat gurunya sedikit gugup. Tapi ketika kakek itu tertawa dan melepas lengan Bigiok untuk menyambar lengan nenek ini, Subo Ming-Ming maka kakek itu berkata mendinginkan suasana, eh, inilah mereka Bigiok dan Bi Hwa. Dua enci adik yang terkenal dengan julukan Siang Kiam Chiang. Haha, mereka kekasih-kekasihku pula, Mei Mei. Sama seperti dirimu sejak belasan tahun yang lalu. Marilah, kalian sama-sama milikku dan kita bergembira di puncak. Siapa ini nenek di sebelah kanan, Bigiok, melepaskan dirinya. Kau ada hubungan apa dengannya, Cingbok? Dia. Dia sudah lama tinggal di sini? Ah, sabar dulu, si kakek tertawa berkata. Dia dan kalian sama-sama bagiku, Bigiok. Dia adalah Sinmau Sinni Angho Ameh. Aku pernah bercerita tentang dia dan kalian tentu ingat. Sinmau Sinni? Wanita tak tahu malu yang meninggalkan suaminya itu? Hush, itu sudah lewat, Bigiok. Tak perlu mengungkit-ungkit urusan lama karena kalian sama-sama mencintaiku. Hayo, kita ke puncak dan bersenang-senang di sana. Tidak nenek ini tiba-tiba membentak. Kami datang hanya mau berdua denganmu, Cingbok. Kalau kau masih menganggap kami sebagai orang-orang yang masih kau cintai maka usir wanita tak tahu malu ini. Kami emoh bersamanya. Eh, jangan begitu. Aku, Tarsin Mausinni tiba-tiba meledakan rambutnya, marah bukan main. Dua tua bangka ini tak tahu diri, Cingbok. Kalau kau menghendaki mereka ke puncak maka aku yang melarang. Usir mereka atau biar kebunuh. Siut dan rambut yang berkelebat ke depan menghantam nenek Bigiok tiba-tiba sudah meledak dan mengeluarkan suara seperti petir. Dasyat menyambar dan sekali menyambar sudah langsung menuju kening. Sekali kena tentu nenek itu bakal terjungkal, roboh dengan kening pecah. Tapi ketika nenek Bigiok berkelit dan mendengus marah maka nenek Meme sudah melengking dan mengerahkan ginkangnya untuk berkelebatan dan menyerang bertubi-tubi. Tar-tar. Pertandingan tak dapat dicegah lagi. Dewa Matukeranjang berteriak-teriak namun nenek Meme tak menghiraukan. Dia terlampau marah dan sakit oleh kata-kata lawannya ini, pernyataan bahwa dia meninggalkan suami untuk mendapatkan cingbok, Dewa Matukeranjang ini. Dan ketika dia melengking dan rambut bersiutan naik turun dengan menjeletar-jeletar maka nenek itu sudah menyerang lawannya tanpa ampun, terpaksa disambut lawan dan bergeraklah nenek Bigiok dengan gusar. Nenek ini memaki dan menangkis. Dan ketika kiam ciang atau tangan pedang menolak kelecutan rambut maka nenek Bigiok sudah membalas dan berkelebatan cepat pula. Tar-tar. Nenek Meme marah bukan kepalang. Rambutnya terpental dan kini lawan menggerakkan kedua tangannya, mainkan siang kiam ciang atau sepasang tangan pedang dan mendesing-desinglah kedua tangan nenek ini menyambar. Nenek Meme. Dan ketika pertempuran semakin seru dan keduanya tampak berimbang tiba-tiba nenek Bihawa yang tampak tak sabar dan marah kepada nenek Meme juga berkelebat dan membantu adiknya. Keparat, biar kita selesaikan urusan ini secepatnya, Giyok Moi. Ku bantu kau dan kita bunuh si luman ini sing. Dewa Matukeranjang terkejut. Kakek ini melihat nenek Meme sudah dikeroyok dua, berteriak dan menyuruh nenek Bihawa keluar. Tapi ketika nenek itu malah mempercepat gerakannya dan pukulan-pukulan tangan pedang kian bersuitan dan menyambar tak kenal ampun maka baju nenek Meme mulai robek terbabat. Berat. Nenek Meme menjerit. Ming Meme yang melihat subonya menjadi marah namun terdesak tiba-tiba bergerak maju, menyerang, membentak dan sudah mainkan rambutnya pula menghantam dua nenek itu. Tapi ketika si nenek mendengus dan tangan pedang menyambut rambutnya tiba-tiba kembali rambut gadis ini putus. Tas. Tas. Ming Meme bergulingan. Gadis ini menjerit dan nenek Bihoyok membentak. Nenek itu mengejar dan menyerang Ming Ming. Dan karena Ming Meme tak dapat menangkis karena sedang bergulingan maka Fang Fang yang terpaksa maju dan menangkis pukulan nenek ini berkelebat membentak. Plak. Nenek itu terpental. Ming Meme selamat melompat bangun dan nenek itu melengking. Tapi ketika Fang Fang dibentak gurunya agar mundur, tak mencampuri urusan itu maka pemuda ini menyambar kekasihnya untuk diajak menjauh. Jangan ikut-ikut, mundur. Fang Fang mengangguk. Memang dia tak akan ikut-ikut kalau saja Ming Ming tidak maju. Kekasihnya itu diserang dan jelas dia harus membantu, karena Ming Meme bukanlah lawan si nenek lihai. Dan ketika nenek itu melengking namun Fang Fang menjauh tak mau melayani maka di sana nenek satunya, saudaranya, terpental ketika beradu sama kuat dengan lawannya. Duk. Suara itu menggetarkan semua orang. Nenek Meme melengking dan berkelebatan lagi menyambar-nyambar, rambutnya menjeletar-jeletar dan bangkitlah kemarahan nenek yang menyerang Ming Meme tadi. Maka begitu saudaranya didesak dan nenek ini memekik tiba-tiba dia kembali sudah mengeroyok nenek Meme. Plak des. Nenek Meme terhuyung. Sekarang dua orang lawannya itu kembali maju berbareng, rambutnya ditahan dan terdesaklah nenek ini karena mereka sebenarnya berimbang, kalau satu lawan satu. Dan ketika rambut bertemu tangan pedang ion baju nenek Meme kembali robek terbabat maka di sana Ming Ming mulai berteriak. Lociampua, tolong. Bantu Subo. Hektometer Dewa Matukeranjang bingung, mengangguk tapi akhirnya menggeleng. Subo mu belum terdesak hebat, Ming Ming kalau aku membantu dikhawatirkan Subo mu tersinggung. Tapi Subo sudah terdesak, mereka itu curang. Benar, Fang Fang menimpali. Lociampua sin mausin ni tak dapat bertahan lama, suhu. Kau harus membantu atau menghentikan pertandingan ini. Hektometer, bagaimana, ya si kakek garuk-garuk kepala. Membantu yang satu maka yang lain pasti marah, Fang Fang. Aku harus berhati-hati kalau tak mau keduanya meninggalkan aku. Tapi dua nenek itu ganas, juga curang mereka tak malu melakukan keroyokan. Hektometer, nanti dulu. Sabar dan si kakek yang menggeleng serta manggut-manggut akhirnya memandang dan mengamati pertempuran, melihat keadaan sudah berubah dengan keadaan yang amat mengkhawatirkan diptihak si nenek Meme. Kakek ini mau maju tapi rupanya masih maju mundur, maklumlah, dua nenek ganas itu juga kekasihnya. Jadi mereka bertiga adalah orang-orang yang dicintanya dan tak mungkin membela yang satu tanpa menghiraukan perasaan yang lain. Dan ketika nenek Meme terpelanting dan akhirnya bergulingan oleh tamparan tangan pedang maka, Ming Ming meloncat lagi dan tak tahan untuk melihat subonya yang sudah terdesak hebat. Kalau begitu aku akan mengadu jiwa tanda seru namun Fang Fang yang menyambar serta menangkap lengannya buru-buru mencegah dan menarik gadis itu, berteriak pada gurunya atau pemuda itu mengancam akan maju membantu. Dewa Metsuk keranjang melotot dan merah mukanya. Dan ketika dia masih ragu juga maka kali ini nenek Meme memaki padanya. Cingbok, kau jaihanam keparat. Sudah tahu aku begini masih saja kau berdiri di situ. Awas kau, tak mau aku dekat lagi denganmu. Hai hik si nenek bihawea tertawa. Kau maju berarti memusuhi kami, cingbok. Daripada dimusuhi dua orang ku kira sebaiknya dimusuhi seorang saja. Biarkan siluman ini mampus, dan kami akan menggantikannya melebih dia. Keparat, kalian tak malu-malu merebut kekasih orang? Kalian mau merampas suamiku? Hai hik, cingbok adalah suamiku, Meme. Justru kau lah yang merampas dia dari kami berdua. Kau meninggalkan suamimu untuk mengejar-ngejar kepunyaan orang lain. Cih, kau tak tahu malu mengaku. Tartar dan nenek Meme yang melengking penuh benci tiba-tiba membentak dan menerjang gusar, rambut menotok namun nenek bihawea dan bigiok menangkis. Dan karena dua orang itu mengerahkan tenaganya dan dua lawan satu jelas lebih kuat yang dua maka rambut nenek Meme kali ini putus. Prat, rambut itu tinggal setengah. Nenek Meme memekik dan gusar membanting tubuh bergulingan, tak dapat menyerang lagi karena lawan sudah mengejar dan menyerangnya. Dan ketika nenek itu terpaksa melepas jarum-jarum rahasia untuk mengusir lawan maka di sana Fang Fang tak tahan dimaki kekasihnya. Kau bantu subuh atau aku mampus di tanganmu. Terpaksa, karena Ming Ming sejak tadi meronta-ronta dan memang nenek Meme sudah terdesak dan semakin tertekan maka Fang Fang mendorong tubuh Ming Ming untuk berkelebat membantu nenek Meme. Tapi baru dia bergerak setengah tindak tiba-tiba gurunya berkelebat dan mendahului, menampar pundaknya. Minggir dan Fang Fang yang girang tapi mengeluh kesakitan akhirnya terpelanting dan melihat gurunya bergerak ke depan, cepat bukan main dan kedua tangan gurunya itu sudah menghibas ke kanan-kiri. Dan ketika nenek Bi Hwa maupun Bi Giok menjerit terpekek kaget maka mereka terlempar dan roboh terguling-guling. Aduh, des-des! Nenek Meme kini mi loncat bangun. Nenek itu mendelik melihat Dewa Matukeranjang baru menolongnya sekarang, setelah rambutnya terbabat putus. Maka begitu kakek ini mendorong nenek Bi Hwa dan adiknya dan dua nenek itu terguling-guling di sana mendadak nenek ini memekik panjang dan menyerang kakek itu. Kau suami Jahanam. Kau kekasih tak setia, tartar dan pundak si kakek yang sudah dilecut ujung rambut hingga memunkretkan lelatu api sudah membuat kakek ini berseru kaget, untung mengerahkan sinkangnya dan rambut itu terpental balik. Memang Dewa Matukeranjang ini lihai dan lecutan rambut tadi mengenai tubuhnya yang tiba-tiba keras seperti besi. Namun ketika nenek Meme justeru semakin gusar karena ini berarti membuatnya semakin malu tiba-tiba nenek itu menerjang dan menyerangnya kembali bertubi-tubi, menjejakan kaki dan sudah berkelebatan mengelilingi kakek ini. Dewa Matukeranjang sudah dimaki-maki dan diserang gencar, kaget kakek itu. Dan ketika di sana nenek di HWA maupun Bigiok juga milengking dan marah kepadanya, karena mereka tadi dilempar dan didorong kakek ini maka keduanya sudah bergerak cepat dan menyerang kakek ini pula. Hei hei si kakek berteriak-teriak. Kalian gila, Bigiok? Kalian tidak waras? Aku tidak melukai kalian, aku hanya memisah. Ayo berhenti dan jangan menyerang. Keparat, siapa mau menuruti omonganmu, Cingbok. Kau telah membantu kekasihmu ini dan menyerang kami. Berarti kau harus dibalas dan dibunuh. Ayo, kami akan mencincangmu dan baru kau tahu rasa, krat des dan tangan pedang yang bergerak membacok kakek ini tiba-tiba terpental ketika hanya merobek lengan baju, sudah tertolak dan nenek Bigiok menjerit. Dia menyerang lagi namun kali ini si kakek membentak. Dan ketika Dewa Matukeranjang menyambut dan tiga pukulan sekaligus diterima kedua tangannya tiba-tiba. Dari kedua lengan kakek ini menyambar kilatan sinar putih yang segera berdentung menerima pukulan-pukulan ganas nenek-nenek itu. Des-des. Nenek-nenek itu mencelat semua. Mereka mengeluh karena Dewa Matukeranjang mengeluarkan ilmunya yang disebut pet inkang, awan putih. Dan karena kakek itu memang lihai dan sejak dulu tiga orang ini bukanlah lawannya maka mereka terlempar dan terguling-guling mengeluh di sana, merintih dan Dewa Matukeranjang berkelebat, menotok mereka seorang demi seorang. Dan ketika ketiganya terkejut dan mengejang maka hanya dalam satu gebrakan ini saja tiga nenek-nenek itu lumpuh. Cingbok, kau jahannam tak tahu malu. Ah, bunuhlah kami berdua dan kami tak takut mati. Benar, kau pun boleh bunuh aku, Cingbok. Dan jangan harap mendapat pelayanananku lagi. Ah si kakek menyeringai, tersenyum kecut. Kau selalu begini, meime. Dan kalian pun juga begitu. Hektometer, tak ada di antara kalian yang akan kubunuh. Kalian harus tunduk dan tak boleh bermusuhan lagi, sama-sama kekasihku. Tak sudi nenek meime melengking. Kau tinggal pilih aku atau mereka, Cingbok. Dan jangan harap mengajakku bersama mereka. Benar nenek bihawe akini berseru, marah berapi-api. Aku pun tak mau bersama si meime itu, Cingbok. Lebih baik mati daripada berkumpul dengan wanita yang pernah meninggalkan suami. Keparat nenek meime memaki. Kau pun bukannya wanita baik-baik, bihawe akini. Kau pun bekas pelacur yang sudah dipermainkan banyak lelaki. Jangan sok suci atau aku akan menghantamu kalau bebas. Cih, siapa takut? Aku bukan pelacur, meime. Aku dan adikku wanita baik-baik yang ditipu si Cingbok ini. Kalau ia bukan Dewa Matukeranjang tak mungkin kami berdua menjadi begini dan ketika keduanya cocok mulut dan saling memaki maka Dewa Matukeranjang disana tersenyum bingung dan menggoyang-goyang lengan. Sudah, sudah. Tak ada di antara kalian yang salah. Akulah yang menyebabkan semuanya ini. Tapi aku bertanggung jawab, aku siap mengambil kalian semua asal tidak bermusuhan lagi. Tak sudi nenek meime masih melengking. Kau boleh bebaskan aku tapi bunuh dua pelacur itu, Cingbok. Atau kau bunuh aku dan dapatkan mereka. Keparat. Sundal betina ini bermulut tajam, Cingbok. Kau bunuh kami atau lenyapkan si Sundal itu. Siapa Sundal? Kalianlah yang pelacur, kalian tak tahu malu dan merampas kekasih orang. Air, kalian busuk dan omongan pun seperti kentut dan ketika tiga nenek itu kembali saling membentak dan marah-marah. Maka Ming-Ming sudah meloncat menghampiri Subonya. Aku minta Subo dibebaskan, atau aku akan menyerangmu. Hei, gila kakek ini berseru. Kau di sini dan jangan mendekat, Ming-Ming. Biarkan aku membawa mereka dan kalian berdua di sini. Kakek itu bergerak, tiba-tiba menekpuk pundak Ming-Ming dan terlemparlah si gadis ke arah Fang-Fang. Dan ketika Fang-Fang terbelalak menerima kekasihnya dan Ming-Ming menangis memaki-maki. Maka kakek itu berkelebat dan tahu-tahu menyambar tiga nenek ini, dipanggul dan dibawa terbang ke puncak dan segeralah terdengar keluhan atau rintihan. Nenek Bi Hwa dan Bi Giyok merasa girang dipanggul berdua, berarti mereka bersintuhan dan rasa hangat menjalar di kulit. Tapi ketika nenek Meme memaki-maki dan sepanjang jalan nenek ini tak mau sudah akhirnya nenek itu ditotok dan tak dapat memaki-maki lagi. Selanjutnya Fang-Fang tak tahu karena suhunya sudah terbang ke puncak, membawa tiga nenek-nenek itu. Dan ketika keadaan menjadi hening dan Fang-Fang harap-harap cemas maka Ming-Ming disambar dan dibawa pula ke puncak, terbang menyusul Sang Guru. Hei Ming-Ming terkejut. Kau mau ke mana, Fang-Fang? Mau kau apakan aku? Kita ke puncak, melihat keadaan. Tapi suhumu milarang. Dan aku, ah, lepaskan aku, Fang-Fang. Jangan digendong. Kenapa? Aku, aku malu. Turunkan dan Ming-Ming yang menyepak-nyepakan kakinya sambil merontak. Akhirnya apa boleh buat lalu diturunkan pemuda itu, tadi digendong dan muka gadis ini merah padam. Kalau saja Fang-Fang menggendongnya tidak ke puncak barangkali dia mau. Tapi, ah, di sana itu ada suhunya, juga dua nenek Bihawa dan Bigiok, di samping si Dewa Matukeranjang sendiri. Apa kata mereka kalau melihat dia digendong? Dua nenek itu pasti akan mengejeknya habis-habisan. Dan teringat bahwa gurunya disebut sebagai wanita yang meninggalkan suami. Tiba-tiba muka gadis ini menjadi merah padam dan entah kenapa dia malu terhadap Fang-Fang. Nah, Fang-Fang kini berkata, sudah melepaskan gadis itu. Kita naik ke atas, Ming-Ming. Susul dan lihat mereka. Aku, aku tak mau bersamamu. Kau pergilah sendiri heh Fang-Fang tak mengetahui perasaan gadis ini. Tentang subonya, terkejut apa kau bilang? Kau singting? Tidak, aku, aku malu kepadamu, Fang-Fang. Aku sementara ini ingin sendiri. Tapi aku, ah Fang-Fang menyambar gadis ini lagi, mencengkeram lengannya. Kau jangan bersikap aneh-aneh, Ming-Ming. Aku jadi tak mengerti dan heran akan kata-katamu ini. Kau, Ming-Ming. Kau, tanda petik. Plak M. Ming-Ming tiba-tiba menampar pemuda itu, mengagetkan si empunya kepala. Kau turut kata-kataku atau aku tak mau bertemu lagi denganmu, Fang-Fang. Kita pergi sendiri-sendiri dan jangan sentuh aku. Fang-Fang mendelong. Pemuda ini bengap dengan pipi merah ketika digaplok tadi, Fang-Fang hampir tak percaya dan membuka match lebar-lebar. Tapi ketika gadis itu terisak dan melompat pergi tiba-tiba Fang-Fang seakan digegit kalah jengking. Fang-Fang, aku bersungguh-sungguh. Jangan buat aku marah kalau tak ingin hubungan kita putus. Tapi, tapi, pemuda ini lompat mengejar. Aku tak bersalah apa-apa, Ming-Ming. Aku tetap mencintamu. Wah ini. Aku tahu, tapi gurumu membuat malu guruku. Sudahlah, nanti kita bicara lagi dan biar aku ke atas, sendiri. Fang-Fang terkejut. Ming-Ming melepas jarum-jarum merah ke arahnya, menyuruh dia berhenti. Dan ketika dia mengelak dan otomatis berhenti, membiarkan gadis itu sendiri ke atas maka Fang-Fang tertegun dan bengong-terlongong-longong, tak tahu apa sebenarnya yang telah terjadi di hati kekasihnya itu. Ming-Ming mendadak berubah begitu rupa dan dia melenggong. Tapi karena tak ingin membuat marah dan dia menunggu di bawah maka tak lama Fang-Fang mendengar teriakan-teriakan di puncak, dakduk-dakduk suaranya pertempuran dan pemuda ini terkejut. Dia ingin ke atas tapi teringat ancaman Ming-Ming, apa boleh buat terpaksa menunggu dan menunggu saja. Dan ketika bentakan-bentakan atau lengkingan Nenek Mei Mei terdengar disusul, bentakan-bentakan atau lengkingan Nenek Bi Hwa dan Bi Giok maka di puncak terdengar dentuman lagi dan tiga Nenek itu rupanya terlempar, mengeluh dan terguling-guling dan Fang-Fang mendengar maki-makian mereka. Dia tak takut keselamatan gurunya karena terbukti gurunya dapat menundukan tiga Nenek-Nenek itu. Tapi ketika dia merasa cemas dan gelisah akan nasib M. Ming Ming tiba-tiba berkelebat bayangan merah bersama bayangan hitam, rambut Nenek Mei Mei yang riap-riapan. Cingbok, lain kali aku kembali. Awaslah, dendamku tak akan padam. Fang-Fang terkejut. Nenek itu tiba-tiba berkelebat turun gunung dan terbang ke bawah dengan amat cepatnya, sebentar saja sudah berada di sampingnya dan lewat menyambar. Dan ketika Fang-Fang berteriak tapi Nenek ini menghantam maka Fang-Fang terpelanting dan terlempar bergulingan. Hei ides! Fang-Fang kaget bukan kepalang. Si Nenek melengking dan telah melepas pukulan maut, untung dikelit dan terlemparlah Fang-Fang oleh angin sambaran Nenek itu. Dan ketika dia berteriak dan meloncat bangun mendadak si Nenek berhenti dan kembali menyerangnya, ganas. Kau pun seperti gurumu. Enya Fang-Fang memekik. Tentu saja dia menangkis dan kali ini si Nenek tergetar. Namun ketika Nenek itu mendelik dan siap menyerang lagi tiba-tiba Ming-Ming berteriak menyambar Subo-nya, menangis. Sudah, sudah. Kita pergi atau Subo akan melihat mayatku di sini dan Ming-Ming yang terseduh-seduh menarik tangan gurunya lalu membawa gurunya meluncur ke bawah gunung, membuat Fang-Fang bengong namun tiba-tiba pemuda itu berteriak, turun mengejar. Tapi ketika Ming-Ming membentak dan melepas jarum-jarum merah maka gadis itu berkata bahwa untuk sementara mereka pisah. Gurumu membuat malu Subo. Pergi dan jangan ikuti kami. Fang-Fang terkejut. Otomatis dia mengelak dan meruntuhkan jarum-jarum itu, yang dapat dikebut runtuh. Dan ketika Fang-Fang bengong dan terkesima di tempat maka Ming-Ming dan gurunya sudah jauh di bawah gunung. Ming-Ming, woa ini, aku cinta padamu. Sebutkan kapan kita bertemu dan berjumpa lagi. Namun si gadis tak menjawab. Ming-Ming akhirnya lenyap dan menghilang di sana, Fang-Fang hanya mendengar seduh-sedannya saja. Dan ketika pemuda itu bengong dan kecewa maka bayangan gurunya berkelebat dan menepuk pundaknya. Fang-Fang, tak usah kecewa. Kelak kau pun akan bertemu lagi. Tapi, pemuda ini mendekap dada sendiri, mengeluh. Aku amat mencintainya, Suhu. Aku benar-benar kecewa, amat kecewa. Sudahlah, kekecewaan itu akan hilang di telan waktu, Fang. Kau percayalah kata-kata gurumu karena aku pun sebenarnya kecewa ditinggal me-me. Tapi Suhu dapat pengganti. Hektometer, kau iri. Mendapat pengganti yang ini juga belum tentu seenak yang kau sangka, Afang. Mereka itu wanita-wanita keras yang tak mudah ditekuk. Tapi mereka sudah menemani Suhu. Lihat, itu mereka datang dan ketika dua bayangan nenek itu berkelebat dan benar saja sudah berada di situ. Maka Dewa Matukeranjang membalik dan tersenyum menyeringai, menyambut dua nenek-nenek ini dan Fang Fang terbelalak melihat suhunya. Tanpa malu-malu memeluk mereka, mencium dan mengecup menyuruh mereka kembali, ke atas atau ke puncak gunung. Dan ketika dua nenek itu tampak cemberut dan memandang Fang Fang maka Bigiok, nenek di sebelah kiri menggeram. Muridmu ini harus dihajar. Dia berani kepadaku. Eit 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 sabar si Dewa Matukeranjang tertawa. Jangan terburu nafsu, Bigiok. Dia berani melawan kalian karena tak tahu siapa kalian. Muridku ini tak apa-apa. Tapi kalau kalian ingin menghajarnya sedikit ngayarlah kulakukan. Hei kakek itu tiba-tiba membalik, menendang muridnya. Kau pergi jauh-jauh, ah Fang. Jangan ganggu kami bertiga atau nanti aku membunuhmu, desder Fang Fang yang mencelat serta terlempar tinggi. Hei tiba-tiba mendengar bisikan gurunya, lembut dan halus, lewat ilmu mengirim suara dari jauh, Fang Fang, jangan dekat-dekat kami dulu. Aku harus mendinginkan mereka. Turunlah di bawah gunung dan latihlah ilmu-ilmu esilat yang sudah kau terima dariku. Fang Fang mengangguk. Kalau dia tidak mendengar bisikan gurunya barangkali tidak akan merasa marah kepada gurunya itu. Maklumlah, dia bisa salah paham menganggap gurunya tak sayang murid, enak saja menyiksa dan menendang dirinya. Tapi begitu gurunya berbisik lembut dan senyum atau pandang mace gurunya meminta agar dia mengerti maka Fang Fang mengangguk dan berjungkir balik melayang turun, pura-pura terbanting dan membalas bisikan gurunya bahwa dia mengerti. Dan ketika gurunya tertawa bergelak dan girang bahwa muridnya dapat mengerti, tahu keadaan maka Dewa Matukeranjang itu tiba-tiba berkelebat dan terbang ke puncak, menyambar dua nenek-nenek cantik itu. Haha, lihat. Aku telah menghajar muridku, Bigiok. Ayo kita ke puncak dan sekarang jangan marah. Fang Fang tersenyum. Dia geleng-geleng kepala melihat tingkah gurunya ini. Tadi berdua-duaan dengan nenek Mei Mei sekarang sudah ganti pacar. Bukan main gurunya itu, tak. Tanggung-tanggung, dua orang sekaligus. Dan ketika Fang Fang tersenyum dan menggeleng berulang-ulang maka hari-hari berikut dilalui pemuda ini dengan agak masgul. Dia sendirian di bawah gunung sementara gurunya berhangat-hangat di puncak. Ah, tak adil. Mau rasanya dia memprotes. Tapi ketika Fang Fang teringat bahwa gurunya adalah Dewa Metu Keranjang, julukan yang sudah menunjukkan watak gurunya itu maka pemuda ini tersenyum saja dan menarik napas panjang pendek, di bawah gunung berlatih silat dan dua-tiga hari tak ada apa-apa. Nenek Bigiok maupun Bi Hwa sekarang tampak baik. Gurunya tampak menggandeng mesra dua orang kekasihnya itu. Fang Fang tak tahu bagaimana kera gurunya membagi waktu. Sebentar ke Nenek Bi Hwa dan sebentar ke Nenek Bigiok. Ah, repot dia membayangkan itu. Tapi ketika hari keempat muncul seorang nenek lain dan marah-marah mencari gurunya, seperti dua nenek pertama dan sebelumnya maka puncak geger lagi oleh mengamuknya nenek ini. Berturut-turut gurunya kedatangan nenek-nenek cantik, semuanya sudah di atas lima puluhan namun harus diakui bahwa mereka masih segar-segar. Bahkan yang keempat ini memiliki payudara yang besar dan montok. Sekarang Fang Fang mulai memperhatikan kelebihan-kelebihan lawan gurunya itu, yang ternyata juga kekasih suhunya dan menuntut pertanggung jawaban. Dan ketika suhunya tertegun memandang Nenek ini dan Nenek Bigiok maupun Bi Hwa tentu saja cemburu maka pertengkaran hebat tak dapat dicegah lagi. Aneh dan terulang seperti dulu bahwa gurunya diam saja tak membantu Nenek Bigiok atau Bi Hwa. Agaknya, gurunya sudah jatuh hati dan mengincar Nenek yang baru ini, yang bernama B.H.I.C.U, Nenek Lihai yang tak kalah dengan Nenek-Nenek lainnya. Dan ketika pertandingan hebat terjadi di antara Nenek itu dengan Nenek Bi Hwa atau Bi Giyok tiba-tiba gurunya membantu dan turun tangan membela Nenek terakhir ini. Hal yang tentu saja membuat marah Nenek Bi Hwa maupun Bi Giyok di mana mereka akhirnya menyerang kakek itu, si Dewa Matukeranjang yang selalu tergiur bila kedatangan kekasihnya yang baru. Tapi karena mereka bukanlah lawan si Dewa Matukeranjang dan kakek itu dengan mudah mengalahkan mereka maka Nenek Bi Hwa maupun Bi Giyok akhirnya meninggalkan gunung, lari mengancam gurunya. Persis seperti Nenek Memaji dulu. Dan ketika Fang Fang tertegun klan melihat Nenek ini sudah digandeng gurunya, yang tak peduli atau acu lagi terhadap Nenek Bi Hwa maupun Bi Giyok maka Fang Fang menggeleng kepala berulang-ulang. Bukan men, bukan men, katanya seorang diri. Bagaimana Suhu dapat memiliki kekasih demikian banyak? Dan bagaimana dia mengumpuli semuanya itu? Ah, kau laki-laki istimewa, Suhu. Kalau tak istimewa pasti kau tak mampu melayani mereka. Fang Fang kagum. Memang tak dapat disangka lagi bahwa laki-laki macam gurunya amatlah hebat. Bagaimana tidak? Bukankah gurunya habis bermesra-mesraan dengan Nenek Bi Hwa dan Bi Giyok? Dan sebelum itu tentunya harus melayani pula Nenek Meme. Padahal sebelum Nenek Meme gurunya itu berduaan dengan Nenek Lin Lin. Wah, gurunya hebat dan luar biasa. Barangkali patut disebut perkasa karena baru kali ini Fang Fang tahu kekasih-kekasih gurunya itu. Empat orang. Tapi ketika Fang Fang geleng-geleng kepala dan mengira cukup, hal yang tak diketahui mendadak saja seminggu-dua minggu kemudian berdatangan wanita-wanita lain. Semuanya Nenek-Nenek dan cantik-cantik. Fang Fang hampir tertawa. Dan ketika semuanya itu ditundukan gurunya dan mereka roboh satu per satu, yang lama digantikan yang baru maka pada Nenek ke sebelas Fang Fang baru mendapat bagian. Artinya dia mendapat pacar baru, seperti gurunya. Saat itu, setelah Fang Fang berulang kali naik turun menerima Nenek-Nenek yang marah maka pagi itu setelah Nenek ke-10 dia kedatangan tamu. Mudah diduga bahwa tamu baru kali ini pun pasti seorang perempuan, Nenek-Nenek, tapi cantik. Dan ketika Fang Fang menghadang di bawah gunung, karena dia sekarang mendapat tugas dari gurunya agar selalu waspada di bawah maka bayangan hitam berkelebat bersama bayangan kuning. Hektometer, mencari suhuku si Dewa Matukeranjang tan cimbok Fang Fang langsung mendahului, sudah hafal. Kalian siapa, Loh Ciempu? Dan ini, HMM, muridmu Fang Fang tertegun, melihat seorang gadis cantik menyertai Nenek itu. Sekarang tiba-tiba kegembiraannya timbul. Hampir empat bulan ini dia kekeringan, tak ditemani cewek. Dan ketika Nenek itu tertegun dan gadis baju kuning juga tampak terkejut, heran, maka Nenek itu terbelalak tak dapat bicara. Kau siapa gadis baju kuning tiba-tiba membentak, meloncat maju. Ada apa menghadang di sini dan bertanya tentang maksud tujuan kami? Fang Fang tergetar. Setelah sekian lama ditinggal Eng Eng mau Puming M.Ing maka kerinduannya terhadap seorang gadis tak dapat ditahan. Dia tergetar dan kagum akan suara dan kecantikan gadis ini, tersenyum dan menjurah manis. Dan ketika si gadis mengerutkan kening namun Fang Fang tak peduli maka pemuda ini menjawab, tertawa. Namaku Fang Fang. Suhuku adalah Tan Cinbok si Dewa Metu Keranjang. Kalau Nona atau Nenek ini memang datang sengaja mencari guruku maka kebetulan ku katakan bahwa suhuku sibuk, tak mau diganggu. Hektometer, kau murid si Cinbok Jahanam itu si Nenek kini maju membentak. Bentakan yang sudah dihapal Fang Fang karena begitulah biasanya makian Nenek-Nenek yang datang, tak pernah bersahabat dan selalu memusuhi gurunya. Dan ketika Fang Fang mengangguk dan tersenyum, memasang. Kewas padaan maka Nenek itu bergerak dan tahu-tahu sudah menudingkan telunjuknya tepat di depan hidung SI Pemuda. Heh, katakan pada gurumu bahwa Lui Pian Sian Li, Dewi Cambuk Kilat, Yan Buwee Kiok datang ingin menagih hutang. Antarkan kami kepadanya atau kau mempus. Hektometer Fang Fang tersenyum, bersinar-sinar. Jadi Loh Ciam Pua adalah Lui Pian Sian Lian Buwee Kiok? Bagus, suhu pernah menunggu-nunggu kedatanganmu, Loh Ciam Pua. Tapi sayang sekarang tak dapat diganggu. Sebaiknya kau datang besok atau bersabar menemaniku di sini menunggu panggilannya. Apa? Kau minta ditemani? Hihi, maaf. Maksudku ditemani bercakap-cakap, Loh Ciam Pua. Kita berkenalan lebih lanjut dan tanda petik. Mutplak Fang Fang tiba-tiba menghentikan kata-katanya, melihat si nenek berkelebat dan melengking marah. Lui Pian Sian Lian Buwee Kiok tiba-tiba menghantam, melepas satu kebutan maut ke muka pemuda ini. Namun ketika Fang Fang mengelak dan menangkis, menggetarkan dirinya maka nenek itu terbelalak dan tiba-tiba membentak menerjang marah. Bagus, kiranya kau cukup liai, Wut-Wut dan si nenek yang berkelebatan melepas pukulan-pukulannya tiba-tiba dikelit dan dihindari Fang Fang dengan mudah, melompat ke kiri kanan dan si nenek penasaran. Fang Fang sudah mulai terbiasa menghadapi nenek-nenek liai, pertandingannya dengan nenek lin-lin maupun yang lain-lain telah semakin mematangkan kepandayan pemuda ini. Maka begitu si nenek cambuk kilat menyerang dan melepas pukulan-pukulan ganas segera saja Fang Fang mundur dan berkelit sambil menangkis, mulut mendecak mengeluarkan pujian kagum dan si nenek tentu saja gusar. Pemuda ini seolah menghadapi lawan ringan yang tak dipandang sebelah mata, lincah berkelit dan menangkis. Dan ketika nenek itu membentak marah dan merasa tersinggung tiba-tiba dia mencabut luipiannya dan meledaklah sebuah cambuk bagai petir menggelegar di udara. Subo, jangan bunuh! Serahkan pemuda ini pada ku gadis baju kuning, yang tiba-tiba berteriak dan kaget melihat gurunya mencabut cambuk kilat teiba-tiba berkelebat dan maju berseru nyaring. Dia sudah melihat kepandayan Fang Fang dan diam-diam kagum, maka lumlah, pemuda itu dapat melayani gurunya yang belum mencabut senjata. Tapi begitu gurunya mencabut luipian dan cambuk kilat ini menjeletar mengejutkan siapa saja maka gadis itu cepat-cepat meloncat dan berteriak maju, minta agar gurunya mundur dan nenek itu tertegun. Seng murid berkata bahwa tak pantas pemuda ini dihadapi olehnya, seorang tokoh. Dan ketika gadis itu berkata melanjutkan bahwa biarlah murid bertemu murid dan gurunya menyimpan tenaga untuk berhadapan dengan si Dewa Matukeranjang maka gadis ini telah mengambil alih pertempuran dan sudah menyerang Fang Fang. Kau pemuda tak tahu aturan. Berani menyambut ke guruku seperti itu, plak-plak dan gadis ini yang bergerak dengan kedua tangan menampar tiba-tiba telah melepas pukulan dan mengenai pundak Fang Fang, pedih dan panas dan Fang Fang kagum, terbelalak. Dengan cepat dia sudah diserang si cantik ini, bengong terlongong-longong. Dan ketika Fang Fang malah ahoh-ahoh mengagumi si cantik yang sedang marah maka sebuah tamparan keras meledak di samping telinganya. Tar! Fang Fang terpelanting. Tamparan itu seperti sambaran petir di kepala, meledak dan kagetlah pemuda itu ketika dia terguling-guling. Dan ketika si cantik mengejar dan berseru bahwa dia akan dihajar maka Fang Fang bergulingan meloncat bangun mengelak sebuah serangan lagi. Des! Asap mengebul tebal. Fang Fang terbelalak melihat kehebatan sin kang gadis ini, cukup menggetarkan namun dia tidak takut. Sekarang Fang Fang tertawa bergelak dan sadar akan kekagumannya. Dia tadi terlalu kagum memandang wajari cantik itu, pipi yang kemerah-merahan dan metu yang berapi-api. Metu itu bagi Fang Fang begitu hidup dan mempesona, dia tak habis-habisnya mengagumi dan lengah menerima tamparan-tamparan lawan. Tapi ketika si gadis telah meledakan pukulannya yang panas di bawah telinga dan Fang Fang sadar bahwa dia tak harus pengong saja. Maka pemuda ini bergerak dan mulai menangkis, tertawa memuji lawan dan gadis itu terkejut. Sekarang pemuda ini mengimbangi kemanapun dia bergerak. Kian cepat dia bergerak, kian cepat pula lawannya itu mengimbangi. Dan ketika semua pukulan-pukulannya akhirnya lupu tak dapat mengenai tubuh lawan maka si nona terpekik dan menjerit kaget. Plus, pukulannya mengenai angin kosong. Sekarang Fang Fang mengelak dan mendahului serangannya, terdorong seperti kapas dan gagalah pukulan gadis itu. Dan ketika Fang Fang tertawa dan berseri-seri berkelebatan sana-sini maka pemuda itu mulai bertanya siapa nama gadis ini. Haha, kita boleh main-main sepuasnya, nona. Tapi perkenalkan dulu siapa namamu. Kau tahu siapa aku, begitu pula namaku. Masa aku tak boleh mengenal calon sahabatku dan siapa namanya? Haha, pukulanmu hebat, nona. Tapi, ah, luput. Gadis itu merah padam. Dia terkejut bukan main ketika Fang Fang mulai bergerak-gerak aneh. Pemuda ini melayang naik turun di sela-sela pukulannya, terdorong dan tertiup seperti segumpal kapas saja. Dia tak tahu bahwa Fang Fang mempergunakan sindian ginkangnya, ilmu meringankan tubuh kapas sakti, yang dapat membuat pemuda itu seringan kapas dan tentu saja semua pukulan atau serangan-serangan lawan luput. Sebelum mengenai pemuda ini tentu tubuh Fang Fang terdorong lebih dahulu, jadi sulit dipukul. Dan ketika gadis itu terpekik sementara gurunya di sana terkejut dan terbelalak maka nenek itu, Lui Pian Sian Lian Buwe Kio berseru. Ceng-ceng, pergunakan Lui Pianmu. Mainkan Lui Pian Hoat, silat cambuk sakti. Tapi dia tak bersenjata gadis ini ragu, menunjukkan wataknya yang lembut. Pemuda ini bertangan kosong, subuh. Dan aku malu mencabut senjata. Haha, tak perlu malu Fang Fang tiba-tiba telah mengenal nama gadis itu. Kau bernama Ceng-ceng, nona? Ah, manis dan indah, secantik orangnya. Haha, cabut senjatamu, nona. Dan mainkan Lui Pian Hoat biar kulihat sampai di mana kehebatannya. Keparat gadis ini membentak. Kau berani menghina aku? Jahanam, jangan salahkan aku kalau cambuk kilat menghanguskan dadamu, Fang Fang. Kau tekebur dan sungguh sombong, tar dan sebatang cambuk yang tiba-tiba telah dilepas dan ditarik dari ikat pinggang gadis ini tiba-tiba meledak dan menjeletar bagai petir membelah bumi. Fang Fang terkejut karena suara cambuk itu tak kalah hebat dengan si nenek, Tanda agaknya gadis ini pun tak berselisih jauh dengan gurunya, kalau memainkan cambuk. Dan ketika benar saja cambuk mulai menjeletar-jeletar dan ledakan-ledakan bagai petir memekakkan telinga maka sebuah lecutan akhirnya mematuk tubuh Fang Fang. Tar. Fang Fang mendesis. Dia harus menambah sin kangnya ketika lecutan ujung cambuk menyengat pedih, untung dia dapat bertahan dan segera pemuda ini memergunakan lagi ilmu meringankan tubuhnya itu, sin dian ginkeng. Dan ketika cambuk menyambar-nyambar namun tubuh Fang Fang selalu mendahului dan melayang-layang maka gadis baju kuning itu terkejut dan membelalakan mata. Pemuda ini tak dapat diserang meskipun dia sudah mainkan cambuknya. Semakin nyaring cambuk menjeletar-jeletar semakin cepat pula lawannya itu bergerak-gerak aneh. Fang Fang akhirnya mengapung dan beterbangan tak menginjak tanah, bukan main. Persis seperti kupu-kupu atau capung menari-nari. Dan ketika gadis ini kaget dan gurunya berseru tertahan di sana maka Fang Fang mulai membalas dan melancarkan serangan-serangannya. Haha, sekarang gantian, ceng-ceng. Aku menyerang dan kau bertahan. Si gadis terkejut. Fang Fang mulai menggerakkan kedua lengannya dan tubuh yang mengapung bagai capung menari-nari itu mulai bergerak menyambar-nyambar. Ceng-ceng tersentak ketika lengan pemuda itu tau-tau terjulur ke depan, di depan hidungnya, menotok dan barangkali mau mencoblos. Ah! Dan ketika dia mengelak namun Fang Fang tertawa mirubah gerakannya maka cambuk tau-tau ditangkap dan dibetot. Awas! Ceng-ceng terpekik. Dia menjerit ketika cambuk terbetot, tertarik dan mau dirampas pemuda itu. Namun ketika dia melepas tendangan dan Fang Fang mengelap ke kiri maka cambuk dilepas dan pemuda itu pun beterbangan lagi. Haha, hati-hati, ceng-ceng. Aku akan mengincar senjatamu. Gadis ini pucat. Dia malu tapi juga marah bukan main karena Fang Fang sekarang mempermainkannya. Pemuda itu jelas lebih tinggi dan gadis ini melengking. Dan ketika dia membentak dan cambuk menyambar-nyambar bagai naga murka namun Fang Fang berkelit dan menyelingap bagai belut. Yang licin maka cambuk kembali tertangkap dan kali ini malah dekat gagangnya. Lepaskan. Ceng-ceng terkesiap. Lawan tidak hanya mencengkeram gagang cambuk tapi juga mencengtik jalan darah di pergelangan tangannya. Urat gadis ini seketika kaku dan ceng-ceng kesemutan. Dan ketika tanpa terasa cambuk di tangannya terlepas dan Fang Fang menarik maka pemuda itu berjungkir balik mendapatkan senjata lawan. Haha, kau kalah. Cukup kita main-main. Namun bentakan menggetarkan tiba-tiba membuat Fang Fang terkejut. Nenek Buwe Kiok yang marah melihat muridnya kalah mendadak sudah berkelebat maju. Ledakan bagai petir mengiringi gerakan nenek itu dan menyambarlah es inarkilat ke kepala pemuda ini. Fang Fang mendengar suara ledakan yang membuat gelendang telinganya seakan pecah. Dan ketika pemuda itu berkelit namun sinarkilat ini mengejar dan memburunya maka tangan kiri si nenek juga melepas hantaman jarak jauh membantu kejaran cambuknya itu, sinarkilat yang dilihat Fang Fang. Plak des. Fang Fang terhuyung. Si nenek sudah membentak lagi dan menyerang, cepat dan ganas dan bertubi-tubilah ledakan cambuk dimainkan nenek ini. Dan ketika cambuk kilat berkelebatan di segala penjuru dan Fang Fang melihat permainan cambuk yang amat lihai maka totokan atau patokan sudah menyentuh tubuhnya berkali-kali, Apa boleh buat pemuda ini pun mengerahkan sin dian ginkangnya lagi dan berterbanganlah pemuda itu mengikuti gerakan lawan. Si nenek sudah melihat ilmu meringankan tubuh ini dan melengking, mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya sendiri dan berkelebatanlah nenek itu mengimbangi Fang Fang. Dan ketika dua tubuh sambar menyambar dan cambuk atau pukulan-pukulan si nenek selalu mengejar dan mengikuti Fang Fang Maka apa boleh buat pemuda ini terpaksa menggerakkan cambuk rampasannya menyambut cambuk lawan. Tar-tar. Si nenek menerlik. Fang Fang ternyata mampu mainkan cambuk seperti dia, sedikit melihat saja tahu-tahu berhasil mencontoh. Bukan main marahnya nenek itu. Dan ketika cambuknya meledak-ledak lagi namun cambuk di tangan Fang Fang juga menyambut dan menyambar-nyambar Maka nenek ini semakin mendelik melihat cambuknya berkali-kali terpental bertemu cambuk di tangan si pemuda Yang sudah menirukan dan mampu melakukan gerakan-gerakan dasar sebuah ilmu silat cambuk. Keparat, kau peniru ulung, bocah. Tapi aku akan membunuhmu. Fang Fang tertawa. Sebenarnya dia mainkan ilmu silat naga merayu dewi, pongkat diganti cambuk dan bergeraklah pemuda ini dengan luas. Fang Fang memang pemuda serba bisa dan akhir-akhir ini pertandingannya dengan banyak nenek-nenek lihai membuat kemajuan pesat pada pemuda itu. Fang Fang mulai pandai meniru-niru gerakan lawan berdasar melihat gerakan dasarnya saja, Jadi kembangannya atau variasinya dicipta sendiri, hasil sebuah otak yang tentu saja harus cemerlang. Dan ketika si nenek memaki-maki namun cambuk atau gerakan naik turun pemuda itu selalu menghalau serangan si nenek maka luipian sianlian buwee kiok ini marah bukan kepalang. Aku akan membunuhmu aku akan membunuh. Namun kata-kata atau ancaman ini tak pernah terbukti. Fang Fang sudah berterbangan di sekeliling lawannya, si nenek tobat karena sekarang tubuh pemuda itu tak dapat disentuh, berkat sin dian ginkeng. Dan ketika nenek itu mendengus-dengus dan muridnya tiba-tiba membantu gurunya akhirnya Fang Fang dikeroyok dua, bukan main. Haha, majulah, nona. Maju dan keroyoklah aku. Haha, bagus. Pertandingan semakin ramai dan cucuran keringatku bakal semakin hangat. Guru dan murid terbelalak. Di keroyok dua seperti ini pun ternyata pemuda itu dapat tertawa-tawa dan melayani mereka dengan baik. Satu bukti betapa lihainya pemuda ini. Apalagi si Dewa Matukeranjang, gurunya. Dan ketika nenek itu mengeluh dan ceng-ceng, gadis baju kuning terkejut dan kagum bukan main maka pada saat itu berkelebatlah sebuah bayangan mendorong mereka bertiga. Hei, apa yang kau lakukan ini, Fang? Kau menyambut tamu dengan pertandingan? Berhenti, dan jangan kurang ajar. Des dan mereka bertiga yang tiba-tiba tertolak dan terdorong mencelat. Tiba-tiba bergulingan dan kaget meloncat bangun, melihat seorang kakek berdiri di situ dan kakek yang bertubuh sedang. Namun gagah ini sudah bersinar-sinar memandang mereka, tertegun dan membelalakan mat lebar-lebar. Ketika melihat si nenek cantik, Lui Pian Sian Iian Bwee Kiyok. Dan ketika kakek itu mengenal dan tertawa bergelak, hal yang mengejutkan ceng-ceng maka kakek itu menghilang dan tahu-tahu sudah menyambar subonya, menangkap pelengan Lui Pian Sian Lian Bwee Kiyok. Haha, kau kiranya, Bwee Kiyok? Kau yang datang ini. Ah, selamat datang. Dan selamat bertemu lagi, kap si kakek langsung mendaratkan ciuman, mesra dan hangat dan Lui Pian Sian Lian Bwee Kiyok tertegun. Nenek itu terkejut dan membelalakan matanya. Tapi ketika tangannya disambar dan sudah diciumi si Dewa Matuk Keranjang ini pula maka kakek itu memeluk dan meremasnya lembut. Ah ah, selamat datang, Bwee Kiyok, selamat datang si nenek tak dapat berkata apa-apa. Sambutan dan sikap esi. Dewa Matuk Keranjang yang demikian hangat dan penuh kemesraan membuat nenek itu lupakan kebencian Fa. Sebenarnya dia datang seperti nenek-nenek yang lain, ingin membalas sakit hati karena dipermainkan si Dewa Matuk Keranjang itu. Tapi begitu si Dewa Matuk Keranjang menciumi mukanya dan tangan itu pun diremas-remas lembut maka hilanglah kemarahan si nenek terganti luapan rasa haru dan cinta. Chingbok, kau, kau tidak mencari aku? Kau kejam membiarkan aku begitu saja menderita. Ah, haha, kau salah, Bwee Kiyok. Kau salah. Aku tidak bisa mencarimu kalau kau tidak datang sendiri. Mana mungkin aku mencarimu kalau kau menghilang dan tidak diketahui kemana? Dulu 19 tahun yang lalu kau pergi tanpa memberitahu kemana pergimu, Bwee Kiyok. Mana mungkin aku mencarimu? Lagi pula, kalau aku mencari dan menemukan, belum tentu kau mau menerima aku. Ah, ini pertemuan yang mengembirakan. Aku masih mencintaimu dan mari kita ke puncak. Si nenek menangis terseduh. Segala kemarahannya tiba-tiba lenyap dan hilang begitu saja. Orang yang dicari-cari masih menyatakan cintanya dan Dewa Matuk Keranjang itu pun membuktikannya dengan kecupan dan ciuman lembut. Ah, itu yang memang dia cari. Cinta kasih. Kasih sayang. Tapi ketika si nenek mengangguk dan mau dibawa ke puncak mendadak seperti yang sudah-sudah, kebiasaan yang selama ini berlangsung mendadak saja muncul seorang nenek lain, wanita ke sepuluh yang lima hari ini ngendon di puncak, bersama si Dewa Matuk Keranjang. Dan ketika Lui Pian Sian Lian Bwee Kiyok tentu saja terkejut dan tertegun maka seperti yang sudah-sudah pula percocokan di antara tiga orang ini tak dapat dihindarkan lagi. Nenek itu marah-marah dan memaki-maki si Dewa Matuk Keranjang, menerjang dan menyerang Lui Pian Sian Lian Bwee Kiyok, yang tentu saja tak mau diserang dan segera membalas. Dan ketika dua nenek itu bertempur tapi Dewa Matuk Keranjang dan Cingbok akhirnya berpihak, membantu kekasih barunya maka nenek itu menjerit dan akhirnya turun gunung, lari meninggalkan si Dewa Matuk Keranjang, menyumpah-nyumpah. Keparat, ku bunuh kau, Cingbok. Awas sakit hatiku di belakang hari. Ah, keparat kau. Jahanam. Ceng-ceng, gadis baju kuning bengong. Bagai-nya itu adalah pemandangan pertama kali. Mukanya merah pada melihat itu. Lain dengan Fang Fang yang sudah mulai biasa, kebal. Dan ketika si Nenek Bwee Kiyok akhirnya dapat dibujuk dan dibawa ke atas, seperti yang sudah-sudah maka Fang Fang tertawa melihat tingkah laku burunya ini. Suhu memang luar biasa. Kalau bukan Dewa Matuk Keranjang tentu tak mungkin melakukan itu, haha. Ceng-ceng melotot. Dia membentak dan memaki pemuda itu, menganggap Fang Fang tak tahu malu. Dan ketika dia mau mengikuti subonya namun dicegah maka subonya itu berkata agar dia menunggu di bawah gunung. Dewa Matuk Keranjang adalah suami subomu. Kami hendak banyak bicara di puncak, jangan mengganggu. Sebaiknya kau tunggu di sini dan tunggu aku turun. Tapi, kapan Nenek itu turun? Kerinduan dan cintanya terhadap Dewa Matuk Keranjang tak dapat dibendung. Dewa Matuk Keranjang telah berhasil memujuk dan membelai Nenek ini. Hatinya dihangatkan oleh cinta kasih yang ditunjukkan si kakek. Hebat sekali. Dewa Matuk Keranjang memang ternyata jagoan dalam merayu wanita. Pergi yang lain dapat yang baru. Luar biasa. Dan ketika Nenek itu roboh ke dalam pelukannya. Dan kerinduan serta kecintaan yang dipendam-pendam belasan tahun tentu saja tak kereda dalam pertemuan 1-2 hari maka Fang Fang mendapat keberuntungan baru menemani ceng-ceng. Tadinya, gadis ini tak mau ceng-ceng cemberut dan selalu menekuk muka. Tapi karena Fang Fang pandai merayu dan melucu, eh, ketularan gurunya, tiba-tiba saja gadis ini mau tersenyum setelah Fang Fang melucu tentang kembang. Eh, kembang apa yang paling kah suka, ceng-ceng? Melati atau mawar? Si gadis cemberut, tak mau menjawab. Haha, kalau aku melati, ceng-ceng. Karena kembang melati bisa mengharumkan hati. Sedang mawar, HMM, gawat-gawat sangar. Kena durinya tentu kita marah berkobar-kobar. Haha, aku suka melati, melati putih yang memikat hati. Eh, kau suka ini, ceng-ceng? Ambilah, letakkan di tempat tidurmu. Ceng-ceng tergerak, bangkit. Tempat tidur? Memangnya kau tahu aku punya tempat tidur di es ini? Eh, Fang Fang terkejut, sadar, tiba-tiba tertawa. Maaf, aku lupa, ceng-ceng. Tapi dimanapun kau tidur itulah yang kumaksudkan tempat tidurmu. Haha, bagi kita orang-orang persilatan begini maka tempat tidur bisa berupa tempat yang empuk atau keras, Tak jadi soal. Tapi kalau kau tidur dan kembang-kembang melati ini kau letakkan di bawah kepalamu maka rambutmu tentu harum dan sepanjang pagi kau akan selalu segar dan cantik seperti bidadari. Hektometer, kau merayu? Eh, siapa merayu? Kau cantik dan anggun, ceng-ceng. Seperti bidadari. Eh, tidak. Melebih bidadari. Aku yakin kau melebih bidadari karena bidadai yang tercantik pun masih kalah denganmu. Gadis ini semi urat merah, girang tapi juga malu. Dia diam saja karena sedikit omongannya tadi telah disambut derai omongan Fang Fang. Pemuda ini segera berkicau seperti burung. Dan ketika dua tiga hari kemudian ceng-ceng mulai lembut dan suka mendengarkan cerita-cerita pemuda ini maka hari kedipat Fang Fang sudah menyatakan cintanya. Cinta kilat, eh, barangkali kilat khusus. Dan karena selama ini diam-diam gadis itu sudah menaruh kagum dan suka, kagum karena Fang Fang berkepandayan amat tinggi dan suka karena pemuda itu sering melucu dan berwatak humor, humoris yang tampan maka gadis ini cepat sekali dirobohkan Fang Fang yang mulai lihai menemukan titik-titik lemah kaum wanita. Sebentar saja pemuda itu berhasil menundukkan hati si gadis, merebut cintanya. Dan ketika dua eminggu kemudian Fang Fang sudah tertawa-tawa menemukan pengganti kekasihnya yang lama maka untuk ceng-ceng ini Fang Fang sudah semakin berani. Dua kali pacaran membuat Fang Fang pandai menekuk hati wanita. Pemuda itu mulai melihat perbuatan-perbuatan gurunya di puncak, kalau secara diam-diam dia mengintai dan mengamati apa yang diriakan gurunya itu. Dan ketika Fang Fang mulai tahu dan mengerti apa yang harus dilakukan lelaki kalau berduaan dengan wanita maka hari itu Fang Fang bujuk kekasihnya untuk menikmat hubungan seks, sesuatu yang berani.